Halo, balik lagi bersama saya, Lai DIY. Kali ini kita akan membahas cara bagaimana menyalakan api dengan pemanti korek. Jadi kita akan menggunakan isi dari dalam korek ini, yang dimana dia menggunakan sistem kelistrikan. Kalau ini kan bisa menyala nih. Diusakan kalian mempunyai korek yang sudah nggak terpakai atau sudah rusak atau sudah habis gitu. Nah, sekarang saya punya perlengkapan itu tisu, kain, minyak zippo, dan obeng. Yang pertama kali kita akan lakukan adalah kita bongkar dari korek tersebut. Nah, setelah kita bongkar isinya. Ini yang kita gunakan. Nah, kalau ini saja. Dia belum bisa menyalakan api. Apinya belum bakal bisa nyala. Lalu kita akan oleskan dengan minyak. Jadi kita sudah selesai oleskan dengan minyak. Sekarang kita coba akan menyalakannya. Bisa nyala apa nggak? Ternyata bisa nyala. Nah, sekarang kita akan menggunakan minyakain. Terus kain yang belum dioleskan. Itu tidak bisa nyala ya. Sekarang kita oleskan dulu. Selesai. Selesai. Jadi itulah kira-kira triknya. Kalau kalian nggak ada korek ataupun misalkan kalian susah dalam menyalakan api, mungkin salah satu triknya adalah seperti ini. Bisa kalian terapkan dalam perjalanan kalian. Oke. Selamat beraktifitas kembali. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.